Jenasa pengasuh pendok pesantren Tebu Irang, Salahuddin Wahid, atau yang lebih dikenal dengan nama Gusola, tiba di rumah duka di Jalan Bangkar Raya, nomor 2C, Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan, Minggu Malam. Menurut rencana, jenasa almarhum akan diterbangkan ke Jombang, Jawa Timur pada Senin pagi untuk dikebumikan di komplek pesantren Tebu Irang. Ratusan jemaah dan pelayat menyambut kedatangan jenasa dengan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Usai diturunkan dari ambulan jenasa adik kandung Presiden keempat, Abdurrahman Wahid ini, kemudian diusung ke dalam rumah untuk disemayamkan. Ratusan pelayat dan jemaah memenuhi ruangan tempat jenasa Gusola disemayamkan. Para pelayat juga secara bergantian menunaikan sholat jenasa untuk almarhum. Istri dan adik Gusola, Nyai Hajah Farida dan Lili Wahid juga terus berada di samping jenasa Gusola. Sejumlah pelayat dan pejabat negara hingga minggu malam juga terus berdatangan ke rumah duka. Selain mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Syaifuddin, istri dan putri Gusdur Sinta Nuriyah, serta Yeni Wahid, MH Ainun Najib atau Cak Nun, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga melayat ke rumah duka. Hingga dini hari ratusan pelayat masih memadati rumah duka. Salahuddin Wahid atau yang dikenal dengan Gusola meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta Barat pada minggu pukul 20 lebih 55 waktu Indonesia Barat. Pengasuh Bondok Pesantren Tembu Irang Jombang, Jawa Timur berusia 77 tahun ini meninggal dalam perawatan medis usai bedah jantung pada Sabtu kemarin. Menurut rencana jenazah Gusola akan diterbangkan ke Jombang, Jawa Timur melalui Bandara Halim Perdana Kusuma Senin Pagi untuk dimakamkan di Komplek Pesantren Tembu Irang.